Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel. Salam dari kami Dita Laut, Rampal Batas Utara NKRI. Kemarahan mantan Kapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman, pernah memuncak saat terima hadiah uang. Berikut ini kisahnya. Kemarahan mantan Kapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman, pernah memuncak saat ia tiba-tiba menerima hadiah sejumlah uang. Hal ini diceritakan oleh Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman saat ia akan dipilih menjadi Kapolri pada tahun 2013 silam. Saat itu, Sutarman masih berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Ia mengakui pernah menerima sejumlah uang dan hadiah dari seseorang. Sutarman menuturkan dirinya ketika itu sangat marah hingga membuat sebuah tulisan di meja kerjanya yang mengharamkan semua tamunya. memberikan barang ataupun uang. Saya pernah marah sekali. Ada seseorang yang memberikan uang. Saya tahu itu tidak benar. Pernah juga saat saya di Kapolda Metro Jaya. Padahal saya sudah melarang. Sampai akhirnya saya membuat di meja tulis siapapun diharamkan memberikan sesuatu kepada saya. Ucap Sutarman saat berbincang dengan Komisi 3 DPR di kediamannya di Bintaro, Tangerang Selatan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 yang silang. Upaya pemberian suap bukan saja diterima oleh Sutarman. Istri mantan Kapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman yakni Eli Sugiyarti juga kerap didekati oleh orang yang meminta promosi jabatan atau hal lain. Pernah ada bungkusan ke istri saya. Saya minta itu dikembalikan karena tidak benar. Sebelum undang-undang tipikor ini berlaku, saya memang sudah menolak hadiah-hadiah yang terkait dengan jabatan saya. Ucap Sutarman. Saat anak solungnya yakni Devina Ekawati menikah dengan seorang anggota polisi, Sutarman juga mencantumkan di dalam undangan tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun. Rangkaian bunga yang sudah terlanjur diterima oleh pihak keluarga kata Sutarman juga sudah dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya sudah bilang ke semua anggota keluarga agar penerimaan dan pemasukan dicatat dengan rapih semenjak ada undang-undang tipikor itu. Supaya kalau ada apa-apa, kita bisa menjelaskannya. Wijar Sutarman. Istri Sutarman yakni Eli Sugiyarti mengamini apa yang diungkapkan oleh sang suami. Semenjak peristiwa upaya penyuapan itu, Eli mengaku menjadi lebih berhati-hati dalam berkawan. Pada saat Mas Sutarman menjadi Kapolda atau Kapolres, itu banyak sekali berbondong-bondong mendekat. Saat tidak menjabat apapun, justru menjauh. Saya berusaha untuk lebih arif ke depan, kata Eli, istri Jenderal Polisi Pernawirawan Sutarman. Lebih bagus, saya jualan sotok saja daripada terima suap. Satu tempat bisa dapat 30 juta sambung Sutarman. Diketahui, sebanyak 16 anggota Komisi 3 DPR mendatangi kediaman Sutarman. Komisi bidang hukum itu disambut oleh Sutarman, istri, serta anak dan menantu Sutarman. Sepanjang dua jam, Komisi 3 DPR berbincang dengan keluarga Sutarman. Perbincangan ini akan menjadi pertimbangan bagi Komisi 3 DPR dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon kepolri. Perjuangan Jenderal Polisi Pernawirawan Sutarman berawal dari Akademi Kepolisian setelah ia lulus dari STM. Sutarman lulus dari Akademi Kepolisian dengan predikat sebagai lulusan terbaik pada tahun 1981. Karir Sutarman sebagai polisi dimulai pada tahun 1982. Saat menginjak usia 25 tahun, Sutarman menjadi Kepala Staf Lalu Lintas Kepolisian Resort Bandung. Setelah itu, beliau diangkat menjadi Kepala Kepolisian Sektor Dayewu Bandung. Di tahun 2000, Sutarman menjabat sebagai ajudan Presiden Abdul Rahman Wahid. Karir Sutarman di Kepolisian semakin melejit. Dalam waktu 5 tahun, Sutarman menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Riau, Kapolda Jawa Barat, hingga Kapolda Metro Jaya. Setelah menjadi Kapolda Metro Jaya, Sutarman ditarik ke Mabes Polri dan dilantik menjadi kabar eskrim. Saat menjabat sebagai kabar eskrim, pernah terjadi insiden polisi mengepung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat terjadi kasus petinggi Mabes Polri yang ditangani oleh KPK. Sutarman diangkat sebagai Kapolri pada tahun 2013 menggantikan Jenderal Polisi Timur Pradopo. Komisaris Jenderal Polisi Sutarman resmi menggantikan Jenderal Polisi Timur Pradopo setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2013 silam. Sutarman merupakan calon tunggal yang diusulkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sutarman menjabat sebagai Kapolri dari tanggal 25 Oktober 2013 sampai tanggal 16 Januari 2015 setelah diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Jokowi. Pemberhentian Sutarman dan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi menuai banyak protes dari masyarakat. Presiden Jokowi kemudian menunjuk wakap Polri yakni Bahrodin Haiti untuk menjadi petugas pelaksana Kapolri. Pernah diberitakan oleh Kompas.com setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Polisi Pernawirawan Sutarman ingin mendedikasikan hidupnya untuk membantu rakyat. Beliau menolak tawaran Jokowi untuk menjadikannya sebagai Duta Besar atau Komisaris Badan Usaha Milik Negara. Saya terima kasih sudah ditawarkan itu. Saya bekerja di pemerintahan hampir 34 tahun. Sisa hidup saya akan saya gunakan untuk membantu rakyat yang masih membutuhkan. Ujar Sutarman di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 siang. Jenderal Polisi Pernawirawan Sutarman menegaskan tidak akan terjun lagi ke pemerintahan ataupun dunia politik. Ia ingin pulang kampung ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Beliau tidak lagi berkantor di Mabes Polri sampai masuk masa pensiun pada bulan Oktober 2015. Selain bergerak di bidang sosial, Sutarman pun melanjutkan kerja ayahnya, yakni bertani. Dengan bertani, saya ikut membantu program pemerintah dalam mewujudkan suasem badapangan. Saya akan habiskan sisa hidup saya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, butuh sentuhan lembut tangan-tangan kita. Saya akan gunakan tangan saya. Untuk itu, ujar Sutarman. Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman tidak lagi menjabat sebagai Kapolri sejak tanggal 18 Januari 2015 setelah Jokowi menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Sutarman sebagai Kapolri. Presiden kemudian menunjuk wakap Polri Komisaris Jenderal Polisi Bahrodin Haiti untuk melaksanakan tugas, pemenang, dan tanggung jawab sebagai Kapolri. Presiden juga menunda pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menggantikan Sutarman. Penundaan itu sendiri dilakukan setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman sudah memiliki dua putra yang menjadi perwira polisi. Hal itu terlihat dalam foto yang diunggah oleh salah satu putranya, yakni Dhani Sutarman, dalam akun Instagram Dhani Ari. Itulah kisah kemarahan mantan Kapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman yang pernah memuncak saat menerima hadiah uang. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya. Jenderal Polisi review Jenderal Polisi Jenderal Polisi